Terima kasih Aku mengajar di sekolah di sebuah kampung Aku mengajar sesi petang Salah seorang muridku setiap hari datang lambat ke sekolah Kasut dan bajunya selalu kotor Setiap kali aku bertanya tentang baju dan kasutnya Dia hanya berdiam diri Aku masih bersabar dengan keadaan pakaiannya Tetapi kesabaran ku tercabar dengan sikapnya yang setiap hari datang lambat Pada mulanya aku hanya memberi nasihat Hari seterusnya aku terpaksa menjalankan janjiku untuk memukulnya kalau masih lambat Anehnya dia hanya menyerahkan saja tangannya untuk dirotan Dan aku memukulnya lagi Namun ia masih tetap datang ke sekolah dan masih tetap lambat Satu hari aku bercadang untuk mengintip ke rumahnya Setelah mendapat alamatnya Aku meneruskan niatku Dia tinggal di sebuah kawasan setinggan tidak berapa jauh dari sekolah Keadaan rumahnya sangat miskin Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu Dalam dadah ku harap hanya dirimu yang berkesan Sekurang aku dalam langkah Kadang tak segera kepadamu Namun cengkar dalam jiwa Maafkan cikgu Kenapa kamu tak beritahu cikgu Dan kenapa kamu biarkan sahaja cikgu pukul kamu Katanya ibunya sering berpesan Ingat nak jangan minta-minta pada orang Jangan ceritakan kemiskinan kita pada orang Kalau cikgu nak pukul serahkan saja tangan kamu Kejadian itu cukup menginsafkan aku Selepas itu Aku dan guru-guru serta pelajar Cuba untuk membantunya setakat yang mampu Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu Dalam dadah ku harap hanya dirimu yang berkesan Meski ku rapimu dalam langkah Kadang tak setia kepadamu Namun cinta dalam jiwa Hanyalah padamu Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintamu Dalam dadah ku harap hanya dirimu yang berkesan Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintamu Tak sempurna mencintaimu